Intro Sejumlah tahanan Polsek Bungkut Tengah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berhasil kabur dari sel tahanan pada hari Senin 8 Februari 2021. Tiga orang tahanan yang mendekam di sel tahanan Polsek Bungkut Tengah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berhasil melarikan diri dari ruang sel tahanan. Ketiga orang tahanan itu masing-masing adalah Muhammad Rizky dengan kasus narkoba, Samrul alias Arul dengan kasus pencabulan, dan Irfan dengan kasus pencurian tembaga. Kepala bagian Polres Morowali, Kompol Nasruddin yang dikonfirmasi pada hari Senin 15 Februari 2021 menjelaskan bahwa para tahanan kabur dengan cara menjebol plafon ruang tahanan Polsek Bungkut Tengah. Ada pun kejadian itu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, di mana ketiga tahanan ini melarikan dari rutan Polsek Bungkut Tengah, itu dengan cara menjebol atap atap plafon rutan Polsek tersebut. sehingga dari ketiga orang tersebut bisa melarikan diri. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa ketiga orang ini langsung dilakukan upaya pencarian, dan alhamdulillah sudah dua orang yang sudah kita amankan yaitu Muhammad Rizky dan Samrul alias Arul. Muhammad Rizky ini kasus narkoba, kemudian Samrul alias Arul ini kasus pencabulan, kemudian ada pun sisa tahanan yang masih dalam pengejaran oleh tim, yaitu ada senama Irvan alias IFA, kasus pencurian tembaga. Ini masih kita akan lakukan pengejaran, dan kami pasti akan menangkap atau yang bersakutan. Ia mengatakan sampai saat ini sudah ada dua tahanan yang berhasil ditangkap kembali, yakni Muhammad Rizky di daerah kecamatan Wita Ponda, dan Samrul alias Arul yang berhasil ditangkap atas kerjasama Polres Morowali dengan Polres Tapalopo, Sulawesi Selatan. Muhammad Rizky terpaksa harus mendapatkan hadiah timah panas dari petugas akibat mencoba kabur. Tak hanya itu, petugas juga kembali menemukan paket sambu dari tangan Rizky yang akan diedarkannya kembali. Sedangkan satu tahanan lainnya, yakni Irvan, masih terus dilakukan pengejaran dan pencarian. Kompol Nasruddin juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan melaporkan jika ada tanda-tanda orang yang mencuriakan yang diduga sebagai tahanan yang masih buron tersebut. Kami juga sangat berterima kasih kepada masyarakat bahwa kedua tahanan lain yang lari dari rutan proses Bumput Tengah ini berkat informasi dan bantuan masyarakat itu juga kami harap bahwa dengan satu tahanan yang masih dikejar ini peran serta dari masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada keberadaan masalah tahanan yang lari ini. Kami juga imbau kepada masyarakat bahwa terkait masalah isu-isu yang ada jangan dipercaya untuk lebih tenang, menenangkan diri masalahkan aktivitas rutin seperti biasa sehingga satu tahanan yang lari ini bisa kita tangkap tentu juga dengan sangat perang serta dari masyarakat untuk memberikan informasi yang banyak. Terima kasih. Dari Morowali, Sulawesi Tengah Bambang Sumantri, KLTV melaporkan Terima kasih pemirsa Kylie TV yang setia menonton berita-berita seputar Kota Palu Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Terima kasih.